Karena ditinggal Sun Gokong, suku Kera yang tanpa perlindungan kemudian diburu oleh Raja Iblis Batu. Raja Iblis Batu mengejar mereka membuat para Kera terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Saat para Kera mengalami krisis karena menemukan jalan buntu, Sun Gokong datang menendang Raja Iblis Batu bertubi-tubi hingga hancur berkeping-keping. Dari kepingan itu lahirlah Iblis Batu kecil. Sun Gokong kemudian menyuruh mereka untuk tidak kembali lagi. Sun Gokong lalu disambut gembira oleh para Kera yang bersorak Raja Kera tampan, Sun Gokong pun tampak senang dengan sambutan para Kera.